Gampangnya Dika merasa kalau Dika tengok enggak banget, cuma waktu itu Dika merasa ada kebanggaan. Walaupun gambarnya jelek, walaupun kualitas videonya jelek, Dika bangga bisa bikin video ini bareng-bareng temen Dika. Bisa merekamnya sendiri, bisa ngedit videonya sendiri, dan jadi Dika apet itu Dika bangga tangan. Viewer? Jangan tanya viewer kalau waktu itu, viewernya paling banyak mungkin 10. Tapi terus bikin video aja, bikin video aja waktu itu. Sampai akhirnya tiba di tahun 2015. Di tahun 2015 Dika punya kamera pertama Dika, cita-cita Dika selama 6 tahun akhirnya terwujud di 2015 Dika bisa punya kamera di SLR. Cuman waktu itu sayangnya Dika gak seaktif waktu pakai handphone. Jadi Dika merasa kalau padahal ini yang Dika cita-citakan, padahal ini yang ingin Dika miliki, cuma kok Dika gak memanfaatkannya dengan baik. Dan akhirnya kamera itu cuma Dika pakai foto-foto itu. Akhirnya Dika lupa kalau sebenarnya Dika pernah sering pakai bikin video, pakai bikin video bareng temen-temen, walaupun pakai alat yang sederhana. Nah, akhirnya Dika kepikiran sesuatu untuk nyoba bikin video komedi. Niatnya sih bikin video komedi, cuma Dika merasa gak ngenak banget. Karena developing ceritanya gak rapi. Langsung apa yang ada di kepala langsung dikeluarkan, apa yang ada di kepala dikeluarkan. Jadinya gak ngenak videonya. Memang terkesan lucu, cuma gak ngenak. Jalan ceritanya amburadul. Waktu itu judulnya Nastar. Jika masih nyimpen diisi, Jika masih nyimpen videonya. Itu adalah video pertama dengan kamera di SLR Nikah. Itu video pertama. Setelah itu gak mainan YouTube lagi. Lama banget. Mulai akhir kali bikin ya Nastar itu. Dan lama banget vakum dari dunia YouTube dan dari dunia per videoan. 047. Kita harus ngembang partnya apa, Mas? Cari suku. Nah, ini mengekinkan lo. Oh, susuku. Di situ ada momen di mana Dika bingung-bingung cari pekerjaan. Memang waktu itu Dika bingung cari pekerjaan. Dika merasa sering ditolak pekerjaan. Cari-cari kerjaan sering ditolak. Dan merasa kalau gimana. Sekali Dika dapat kerjaan. Dika merasa anak aja kayak gak. Cocok gitu loh kerja ikut orang gitu. Maksudnya kerja di suatu tempat yang dimana Dika bekerja atas perintah bos. Rasanya Dika gak nyaman aja. Akhirnya Dika memutuskan untuk keluar pekerjaan. Jadi sering gitu waktu itu dulu. Masuk kerja, keluar. Masuk kerja, risen. Di drama kerja, risen. Sekitar 3 tahunan. 3 tahunan Dika merasa jadi pengangguran dan gak punya uang. Memang berat sekali. Dan terus terang aja waktu itu. Pengen apa-apa juga ngempet. Terus akhirnya Dika memutuskan untuk mencari sesuatu. Mencari hal yang baru. Yang paling gak Dika merasa itu bisa jadi pengisi kekosongan Dika. Akhirnya Dika belajar untuk bikin gambar. Akhirnya bikin gambar, bikin gambar, bikin gambar. Dika coba posting di PET. Pertama kali waktu itu PET. Jamannya PET dan sekarang PET sudah dibutuh. Waktu jamannya PET. Dika posting di sana. Akhirnya temen Dika bilang. Dik, tolong bikinin Dika gini dong. Dika coba bikinin. Akhirnya banyak yang suka juga. Dika juga gak nyangka kalau banyak yang suka. Akhirnya dari situ mulai bermunculan order-order gambar. Dika mau menerima order gambar. Order gambar ada yang ingin di order gambar. Dika di sini. Akhirnya dari situ Dika dapat penghasilan di gambar. Gimana? Kenapa kok sering rambut pendek dan berkacamata gini? Karena Dika suka karakter rambut pendek dan berkacamata. Karena kalau rambut pendek itu adalah rata-rata. Anaknya itu simple. Anaknya gak ribet. Dan kacamata sendiri adalah simbol dari seseorang yang cerdas. Seseorang yang kreatif. Oh itu. Yang pake topi Arale. Yang pake kacamata pake topi Arale. Ya memang belum kejawab kan itu kan. Di film kategori itu kan memang belum kejawab. Dan sengaja Dika gak jawab. Biar disimpulin sendiri. Orangnya terlihat simpel. Dan kacamata menggambarkan kalau dia adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Orang yang kreatif. Ternyata memang benar. Setelah Dika kenal sama dia. Ternyata memang benar. Memang benar seperti apa yang Dika pikirkan.